Urnomo adalah seorang pemuda yang tinggal di sebuah desa di tepi Danau Citarung. Ia adalah seorang pemancing ulung yang sering pergi memancing di danau itu setiap pagi. Suatu hari, ketika ia melempar jala dan menunggu dengan sabar, tiba-tiba muncul sosok dewa yang megah dari dalam danau. Dewa Danau Citarung itu mengungkapkan diri sebagai ayah Purnomo yang telah lama menghilang. Ayahnya memberikan kabar gembira bahwa Purnomo adalah keturunan dewa dan memberikan padanya sebuah tongkat emas yang memiliki kekuatan 700 paus orca. Tongkat itu memungkinkan Purnomo untuk mengendalikan air danau, memastikan kesuburan tanah dan melindungi desanya dari bencana banjir. Purnomo sangat terkejut dengan kejadian itu, tetapi dengan bimbingan ayahnya. Ia belajar bagaimana menggunakan tongkat emas dengan bijak. Purnomo menggunakan kekuatannya untuk membantu desanya dengan memastikan kelimpahan ikan dan hasil panen yang melimpah. Dia juga melindungi Danau Citarung dan ekosistemnya agar tetap sehat dan lestari. Purnomo menjadi pahlawan di desanya dan cerita tentang pemuda yang memancing dan bertemu dengan Dewa Danau Citarung menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya untuk menjaga alam dan lingkungan sekitar mereka dengan bijak.